Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor uru tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD kini mendapat dukungan dari keluarga persatuan Purnawirawan Polri. Dukungan dideklarasikan oleh sejumlah mantan Kapolri, yakni Suroyo Bimantoro, Rusdi Harjo, dan Bambang Hendar Sodanuri di Gedung Decolobadu Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu 7 Januari. Menurut Ganjar, dukungan tersebut sangat berarti dan membuat kemenangan paslon yang diusung PDIP, P3, Perindo, dan Partai Hanura ini semakin dekat. Ia berkomitmen jika terpilih sebagai kepala negara agar memberikan kesejahteraan bagi keluarga besar TNI Polri. Di sisi lain, Ganjar menyoroti adanya tindakan Oknum Polri yang mengintimidasi sejumlah rektor perguruan tinggi untuk membuat video testimoni membela Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Ganjar meminta agar anggota Polri yang masih aktif hingga purnawirawan dapat menjaga maruah kepolisian Republik Indonesia. Kebebasan imbar akademik harus kita hormati. Terbukti yang dikatakan-katakan rektor Universitas Sugiyo Pranoto, Nika. Kami tidak mau. Kami berada pada sikap ini, kami netral. Dan itu sebuah sikap yang luar biasa. Sayang, indikatornya ada Oknum Kepolisian yang melakukan. Teman-teman dari Kepolisian, mari kita jaga bayang kara kita agar kemudian tidak tercemari oleh tindakan-tindakan Oknum. Dan siapapun yang memerintah, Anda akan menghancurkan institusi ini. Sebagai anak polisi, saya tidak terima pada soal itu. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyindir adanya Purnawirawan yang dulu memencat Prabowo Subianto, namun kini justru mendukung secara terang-terangan. Hal ini membuat Ganjar kembali mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi dan nilai demokrasi di hadapan keluarga Persatuan Purnawirawan Polri. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Peradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Muartakan.